siapa yang udah coba dengerin ini di youtube kemarin siapa yang dengerin denger suaranya jelas gak? suaranya jelas karena kameranya kan suaranya dari sini kan? suaranya kan dari sini jadi suaranya juga masuk ke sini aja jadi gak jelas kayaknya ya ini siapa yang offline? yang online ya kita lihat disini kita kemarin telah membahas tentang Tafsir Surat Al-Qurais dan Al-Fil sekarang kita masuk kepada Tafsirnya masing-masing kemarin kita hanya membahas secara global sekarang kita masuk kepada Tafsirnya buka halaman 58 itu yang pertama Tafsir Surat Al-Qurais kita masuk kepada Surat Al-Qurais ya kita masuk bawahnya lihat disitu Al-Qurais Al-Fawaid Wal-Istinbad Al-Fawaid Wal-Istinbad yang paling bawah itu? faidah ya faidah faidah yang bisa diambil dari dua surat tersebut kita lihat ini diartikan ya nanti kok keluar soal sebutkan faidah dari Surat Al-Qurais dan Al-Fil sebutkan tiga minima yang pertama yang pertama lihat disini istinbad itu makna-makna faidah dan makna-makna yang dapat diambil dari Surat Al-Qurais dan Al-Fil yang pertama a'zaun ni'am ad-dunyawiyyah adalah insan ni'matain ni'mat ni'mat yang terbesar di dunia yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua yaitu ni'mat al-amnu al-amnu ni'mat al-amnu apa itu? kuat rezeki ya ni'mat yang terbesar yang Allah berikan manusia di dunia al-amnu itu adalah keamanan dan rezeki adalah rezeki rezeki ini kita ambil dari Surat Al-Qurais al-amnu keamanan dan rezeki itu diambil dari Surat Al-Qurais yang mana suku Al-Qurais disitu Allah berikan keamanan dan rezeki dari ayat apa? al-lazi atau amahum min itu dan juga disebutkan di hadis di hadis nikmatan di bangku murfi nyimpat nasi di lana dua nikmat yang sering direlaikan oleh manusia bang apa kan? apa kan? sehat dan waktu luar 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 dan kesehatan agar meniampi dunia ya ini secara duniawi ya secara dunia kalau secara agama apa? nikmat terpesat dalam agama ya itu diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia itu amut, salamud, dan reski ada pun luar nikmat yang sering dilahirkan ya itu kesehatan dan waktu luar kita gak sadar Allah memberikan kesehatan kecuali kalau kita sakit baru sadar kalau sekarang gak sadar nanti kalau gak bisa jalan ya udah di rumah sakit aja baru sadar pengen ke sekolah lagi ya itu, paham? jadi bisa jadinya kalau dia sakit itu dia nikmat kesehatan itu dia, yang pertama mungkin yang mana Allah sebutkan dua nikmat itu kepada suku kafir agar mereka mensyukurinya dan menyembah Allah SWT dan ternyata banyak mereka yang masih menyembah berhala yang kedua lihat disini apa itu? memutanan sebagai ujian bagi mereka yang kedua dari kesempurnaan bersyukur dari kesempurnaan bersyukur adalah melakukan ibadah hanya kepada Allah SWT dari kesempurnaan bersyukur kepada Allah SWT adalah 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 beribadah adalah dengan dengan beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur itu menjadi sebab atas selalu Allah berikan nikmat atas apa ya terus-terusan Allah berikan nikmat tersebut jadi lihat disini syukur syukur kita bersyukur itu dia mempunyai rukun rukunnya ada tiga yang pertama kau bilisan kalau bersyukur orang harus melakukan melakukan perkhidmat dengan lisan kalau ngomong apa alhamdulillah alhamdulillah ala nikmatihi alhamdulillah ala kulihat atau alhamdulillah ala kulihat Ya itu dia namanya Bacu 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 Dengan lisan Yang kedua Apa? Arido Bilkolvi Maksudnya harus hidup dia dengan nikmat yang Allah berikan dengan hatinya Yang ketiga Al-Amal Biljawari Amal Beramal dengan permuatannya Ya kalau orang bersyukur dengan lisan raja Alhamdulillah tapi uangnya dipakai foe-foe yang ada sedekah Namanya dia belum bersyukur Jadi sebagian Kalau ini seki itu Sebagian harta harus dihidupakan itulah bentuk dari syukur Paham? Amal 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 B B B B Biljawari Ini kalau dilakukan tiga-tiganya menjadi sebab Untuk Allah terus-terusan memberikan nikmat yang dihidupakan Yang tidak terputus Terus-terusan Terus-terusan Ya apa? Bagaimana? Lidawamin ni'ab itu lagi ya? Terus-terusan diberikan nikmat Paham? Tulis Rizki Syarat dari rukun dari syukur Tulisnya disini Yang mau tulis di papan tulisnya dia Yang mau tulis di papan tulis Kita lihat disini Yang mana Allah SWT berfirman Jadi kalau bersyukur Allah akan nambah Kalau tidak bersyukur Allah akan mengazab dan memperhentikan nikmat Allah tersebut Hanya adalah Kalau bersyukur Allah akan nambah Kalau tidak bersyukur Allah akan memperhentikan nikmat tersebut Sebagaimana Allah berfirman Wajitha'al janarab hukum Ya Lain syakartum Jika kalian bersyukur La'azi dan nambah Jika kalian bersyukur Allah akan menambahnya Tambah lagi nikmatnya Berifak ditambah nikmatnya Lain syakartum Kalau tidak bersyukur Ya Inna azab Bila syarit sungguhnya ajab Allah Anggota badan Anggota badan Pedih, sangat pedih Ini baru sampai nomor 2 ya Sekarang lihat nomor 3 Yang mana? Nomor 3 nya Bayanu Maganatul Baytul Haram Di dalam surat Al-Qurais ini menjelaskan tentang Kedudukan atau kemuliaan Baytul Haram Kemuliaan Baytul Haram yaitu Mekah Ka'bah Masjidul Haram Menjelaskan kedudukan Baytul Haram Atau Masjidul Haram Masjid 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 Ini nanti keluar pas dipas Masjid ujian asismensi yang 10 itu 1 2 3 ya itu sebab apa pasan maka dengar injan lombong aja kosan terangin maka kosan terangin dengerin biar gak nanya lagi ini cerita aku pula mendekat mendekat dan penjagaan Allah terhadap Baitul Haram Himayah ya Himayah itu Allah menjaga kepada Baitul Haram jadi Mekah ini dijaga oleh Allah tidak akan hancur seperti Raja Abraha menyerangnya gak bisa sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat kalau ada orang yang mau ngebom atau dia mau menghancurkan ka'bah itu gak akan bisa pasti terhalangin sampai nanti pada hari kiamat Dajjal pun tidak akan masuk kepada Mekah dan Madinah Dajjal itu akan menyisi semua bumi ya yang mana Dajjal itu kecepatannya seperti hujan yang ditiup angin ya pencang dia akan menyisi semua asil bumi yang kafir atau terkena fitnahnya akan menjadi berikutnya sampai nanti dia telah melewati seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah dia tidak bisa masuk dia cuma berdiri di luar Mekah dan Madinah dan nanti Mekah Madinah akan gempa tergoncang dan keluarlah orang-orang munafik di dalamnya atau orang-orang kan Islamnya Islam KTP di dalamnya nah nanti akan keluar Insya Allah kalau semua manusia bisa kemas Yaudah Bisa kemas Yang keempat apa ya Surat Al Purais yang keempat yang ketiga itu kandungan Suha'afil ya kan? mau main ke belakang? belum ada main ada depan dan depan dia mau ada cerita gak pernah tahu, bisa jadi cerita awas, saya cerita lihat di sini, yang keempat sidgatul intikom sidgatul intikom ilah ya dasyatnya, sidgat ini dasyat atau kuatnya pembalasan Allah bagi orang yang ingin melampau pembalasan Allah sidgat dasyatnya intikom pembalasan pembalasan Allah memang nyatahin bagi yang melanggar keharomannya nah ini siapa yang tahu ini diambil dari surat apa? dasyatnya pembalasan Allah melanggar keharomannya bagi yang melanggar keharomannya waya tak ada dan melampau batasannya waya tak ada dan yang melampau batasannya keharomannya siapa? siapa? segera ada keharomannya ditugas Jangan lupa Terepannya saya lagi satu belakang Lihat disini angka lima Tulis yang kelima Berapapun Mahma ini Sekuat apapun Sekuat apapun Sekuat apapun Perlawanan Sekuat apapun Perlawanan musuh-musuh Allah Maka Allah akan Menghancurkannya Menghancurkannya Yaitu nubatilan Ini diambil dari Surat apa Sebesar-besar Arfil Seperti 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 Yang dikisahkan Di dalam surat Arfil Yaitu perlawanan siapa Kajak Abraham Maka dia Dihentikan oleh Allah SWT Lepas Nomor empat Surat Arfil juga Yang keenam Nah di dalam Yang keenam Lepas di sini Di dalam Kisah surat Arfil Di dalam Peristiwa Pasukan gajah Di dalam Peristiwa Pasukan gajah Terdapat Terdapat Tanda Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terdapat Tanda Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat istiwa yang sangat penting di dalam Tanda Kenabian dari kelahiran Nabi Muhammad pada tahun tersebut Maksudnya tahun gajah Tahun terjadinya Peserangan gajah Dimana 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 terjadinya Peristiwa itu pada saat Pelahiran Nabi Yang ketujuh Yang ketujuh Yang keenam ini diambil dari segala apa Gelas Yang ketujuh Ini siapa ini bangunin bangunin Yang ketujuh Yang mempunyai pasukan Ya Allah mempunyai pasukan yang banyak Pasukan yang banyak yang tidak diketahui kecuali Allah Yang ketahuinya Yang tidak diketahui kecuali Allah Tidak ada yang mempunyai kecuali Allah Ya termasuk Allah mempunyai pasukan malaikat Pasukan malaikat yang Allah Apa terangkan pada saat perang apa Perang badan Perang badan Perang badan Dibantu dengan Perjalanikan Pasukan malaikat pada saat Perang badan Perang badan Nah pada surat al-fil ini Atau peristiwa Pasukan gajah ini Pasukan apa yang Allah kenalkan Pasukan Burung Burung ya Itu termasuk dari Tentara Allah SWT Itu burung apa Barang badan Bahkan gajah yang besar Namanya salah satu Burung yang terbesar Namanya makhut Gajah yang terbesar Itu bisa bolong-bolong Dibuat Burung yang ke Mencil Itu burung Abang 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 B Apa Gajahnya terbesar Apa Gajahnya terbesar Bukannya Ya makhut terbesar Gajahnya tidak seperti gajah Diga berbinatang Bukannya besar Komod itu jaman dulu Ini dia gak berbulu Komod kan berbulu Gak berbulu Tapi besar Masukan Paham? Kalau dicabut-cabut Bendererik Pertanyaan gak Paham? Coba nomor satu Jelaskan satu-satu Nomor satu Yang paling gajah mata Parang Sintiq Tentang Tentang Nomor satu Sampingnya apa Nomor dua Nomor dua Muka abrai Hidup ya Bukan ke belakang Satu Berita dengan ganggui adalah Karena nulis Cepat mati apa yang kedua Hidup ya Beribadah Ini dia Kemudian yang ketiga Yang ketiga, menjelaskan kedudukan bayi telah haram dan menjaganya. Menjelaskan kedudukan bayi telah haram dan menjaganya. Yang ketiga, menjaganya. Yang ketiga, menjaganya. Yang ketiga, menjaga kedudukan bayi telah haram dan menjaganya. yang keenam yang keenam apa tadi Ustadz bilang apa tandanya yang terjadinya ya itu pada saat apa ya terjadinya penyerangan itu pada saat apa menjadi tanda kenabian Rasulullah pada saat apa pada saat nabi lahir pada saat dilahirkan yang ketujuh yang ketujuh yang ketujuh nggak termasuk nggak dia nggak nyata dia punya orang nggak Paham sampai sini? Kau wajibu sana Allah mempunyai tentara yang banyak. Diketahui, tidak ada yang mengetahui tentara Allah. Ada yang mengetahui, tidak mengetahui. Termasuk tentara Gunung Ababit, tentara Malaikat. Ada yang mengetahui, tidak mengetahui pasukan Abra, dia tidak ada buku, dia tidak mengetahui. Pasukan Abra bukan tentara Allah, itu tentara Saiton. Kita lihat di sini halaman 40. Halaman 40. Halaman 40. Halaman 40. Pasukan, tentara. Pak! Pak! Kep까지 30. Halaman 40. Maid. Halaman 11 tahun 20 tahun 20. Kepala, Trijilda dan kritannya. Tidak nyaku, aku tahu. Tidak nyaku, aku tahu. Tidak nyaku, aku tahu. Tidak nyaku, aku tahu. Tentang nikmat keamanan, nikmatul amni. Lihat di situ, nikmatul amni. Di sini usah jelasin aja, usah jelasin aja. Bahwasannya nikmat keamanan ini nikmat yang paling kita butuhkan. Dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Baik, nikmat keamanan dibutuhkan. Kalau kita sebab beristirisan mendapat nikmat. Bahwasannya, coba saja kalau kita tidak ada nikmat keamanan. Misalkan seperti di Palestine, kita kuasa, sholat saja susah kan. Lagi sholat nanti ada bom di sana sini. Lagi sholat nanti ditembakin. Itu termasuk dalam kehidupan dunia. Atau keamanan di dalam keyakinan. Misalkan kalau seperti di Yemen. Atau seperti di Syria, Palestine, di Amerika. Itu keamanan kita, apakah keyakinan kita tidak terjaga. Banyak orang memberikan syukhat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa tidak punya fondasi. Maka kita akan terkena dan mengikuti mereka. Bisa-bisa kita menjadi kafir. Dan seterusnya. Makanya kenapa kita diharamkan untuk pergi misalkan ke negara-negara kafir. Seperti Amerika, boleh tidak liburan ke Amerika? Boleh tidak liburan ke Thailand, Singapura? Negara kafir, ha? Kok boleh, kok boleh? Tapi ini negara-negara kafir. Cuman apa? Enggak boleh. Masih banyak negara Islam. Brunei, Malaysia. Arab atau siapa lagi? Saudi. Burki. Burki. Yang bawah. Kenapa? Apa bedanya negara kafir dan negara Islam? Karena kalau negara kafir, keamanan orang muslim di situ tidak terjaga. Di mana? Di sana-sini ada bagi. Salah satu di mana? Ada mestir, tidak tahu untuk sholat. Salah satu di mana? Negara kafir? Tidak banyak. Thailand, Singapura, Jepang. Indonesia paling kena, kan? Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara Islam. Indonesia negara pertengahan. Tidak bisa dibilang negara kabir dan tidak bisa dibilang negara Islam. Karena kita juga dibantu dengan peraturan-peraturan Islam seperti dibantu pada saat puasa, haji kan itu dibantu semua. Tidak bisa dibilang negara Islam. Kita masih kuat, Pak Jo. Kupanya di negara yang tidak dikumanakan azan, maka kita tidak boleh tiba-tiba. Dibilah, pesanak. Apa? Pemang Adis. Apa? Pemang Adis, Bia Islam. Ini? 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 Bila? Plastik? Kerja. Kerja. Nenda? Kerja. Bila? Boleh pergi ke negara di luar Islam Dengan syarat, dengan dua syarat Berapa bisa bilang? Dari tadi, omuris yang enggak dari tadi Jangan pindah-pindah ke depan lagi Salahnya dua Bisa menahan dari syarat Maksudnya? Ya, dia orang yang pasti ketika ada kafir Harus bisa menahan syarat Karena kita jelas Pakaian apalagi di Amerika, Jepang, kaki mana-mana Dan bisa menahan syarat Kenapa? Karena mereka nanti akan mendoktrin Mau enggak mau mereka akan mendoktrin Pemikiran kita untuk cinta kepada Agama kafir dan sebagainya Kalau kita banyak temenan dengan orang-orang kafir Walaupun kita islam Nanti lama-lama kita akan senang dengan Kelakuan mereka Agam mereka Kita ikut dan muntah Ini gak teman-teman Siawar keinginan untuk melakukan Apa yang diharapkan Allah Oh, kayak ini Kayak hawa nafsu yang gak boleh dilakukan Ya, misalkan Ya, misalkan Ya, misalkan Bukan untuk yang apa-apa Tidak, syarat itu buat semua keharaman Misalkan Mau makan babi Itu di syarat juga Yang lain-lain, contoh yang lain? Bidang homer Terus? Mencuri Itu semua syarat Banyak Itu enggak, syarat yang paling diharapkan Syarat yang paling diharapkan Syarat yang paling diharapkan Ya, itu Membunuh Kita kok malah sama orang Paham? Kalau dipikiran kalian ya Syarat apa? Syarat Bukan, kan Bikiran anak-anak Yang dilarang Apa yang dimuang nanya? Bumpa Syarat itu Tidak boleh Kecuali kita ada keperluan Keperluan apa? Keperluan pendawang Atau misalkan kerja Itu juga ada syarat yang Yang saya sebutkan tadi Bisa menahan dengan syarat Dari dia ada isi Atau dia Hidup pandangan Dan bisa ada fondasi-fondasi Untuk menolak Syarat-syarat dari Arah-ahrah Diam, siapa yang berisi tadi? Sand Bukan disitu duduknya Arah-ahrah Disini Ini ada cari yang paling kasih Jadi tadi Maka nikmat keamanan ini Kita bisa sholat Bisa apa Semuanya di Indonesia ini Kita haji Ada aturannya Ada yang ngurus Puasa ada yang ngurus Kalenderitnya ada yang ngurus Kita harus bersyukur ya Kita lahir di negara Indonesia ini Merdeka Terima kasih 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 Terima kasih